Di sebuah ruang lahan yang begitu terbuka di lahan kawasan tempat daerah desa ini kita bisa merasakan sendiri. Atas adanya hembusan udara pagi yang begitu sangat terasa pada kesempatan pagi hari ini dan bisa kami sampaikan ketemu lagi di channel kami channelnya air lambang-lambang semoga dari kalian semuanya dalam apada waktu sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kita dalam sehari-harinya. Semoga dalam kita melaksanakan atas kegiatan yang kita kerjakan pada kesempatan pagi ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita mencoba masuk di suatu tempat, lahan ini merupakan lahan milih warga masyarakat daerah sekitarnya sini yang ditanami jenis tanaman jai. Dan kebetulan pada hari ini jalan setapa yang saya lewati ini posisinya masih dalam keadaan basah soalnya akhir-akhir ini memang curah hujan sangat tinggi sekali di daerah kita ini ya. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan kami, perjalanan kami pada hari ini semuanya nanti bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan suatu apapun. Dan ini saya melewati sebuah jembatan kecil ini teman-teman ya. Semuanya bisa berjalan lancar dengan baik dan saya bisa melihat apa saja kegiatan-kegiatan warga masyarakat perdesaan yang dilakukan pada saat pagi hari ini. Ada sebuah hasil tanaman buah coklat atau kakao yang sudah berbuah dan coklat-coklat ini sudah kelihatan tua soalnya kulitnya sudah kelihatan menguning. Hasil tanaman buah durian Di sini juga saya dapati ada sebuah tempat kios warung yang ada di tengah kawasan hutan yang ada di lokasi tempat sini. Dan warung ini sepertinya dihuni sama si pemiliknya. Terdapat pula sebuah tanaman kolonjono rumput gajah yang ada di sekitarannya pekarangan tempat lokasi kios warung ini. Memang bisa kita rasakan ya teman-teman ya, memang bisa kita rasakan tempat-tempat lokasi kawasan yang semacam ini tentunya merupakan lokasi kawasan yang udaranya begitu sangat segar sekali. Apalagi kalau dalam kesempatan pagi hari seperti sekarang ini ya, udaranya begitu terasa sangat segar sekali. Meskipun kawasan tempat lokasi ini merupakan tempat kawasan milik hutan perutani, tapi kehidupannya masyarakat di sini begitu kelihatan sangat tenang sekali, sangat pentram sekali. Atas usaha-usaha yang mereka lakukan di lokasi tempat daerah sini. Dan kita mencoba akan menemui warga daerah sekitarnya sini. Terima kasih. Saya dapati di sini banyak sekali jenis tanaman rumput kolonjono ya. Ada rumput gajah yang tumbuh di lokasi tempat kawasan daerah sini. Dan begitu banyaknya aliran air yang mengairi area lahan yang ada di daerah kawasan sini juga. Tempat kawasan daerah sini merupakan kawasan daerah yang masih sangat syukur sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya bertemu sama bapaknya lagi sedang membersihkan alat lantai ya di sini ya. Pak Nur Thohir. Pak Nur Thohir. Kita mempunyai sebuah tanaman, tanaman itu yang merupakan jenis tanaman sebuah. Dan di depannya sini ada sebuah aliran air yang cukup sangat beras sekali ya Pak Niko. Oke. Nanti bisa kita lihat, nanti bisa kita datangi tempat lokasinya. Dari 2017. Dari 2017? Oh berarti sudah lima tahun. Bisa enam tahunan. Bisa enam tahunan. Enam tahunan. Mudah-mudahan atas usaha Pak, 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 Pak Nur Thohir bisa berkembang dengan bagus dan untuk usahanya bisa lebih mengundang para penggemar yang datang ke sini dan kita bisa melihat tayangan video yang selanjutnya. Dan di sebelah sana sepertinya ada sebuah tanaman duren ini ya teman-teman ya. Tanaman duren yang pohonnya belum begitu besar. Nah masih pendek sekali ya pohonnya ya. Belum besar. Terus sudah ada hasil buahnya. Sudah berapa tahun Pak ini Pak durennya Pak? Tiga tahun buah. Ini sudah empat tahun. Tiga tahun? Tiga tahun buah. Terus ini buahnya sudah empat tahun. Oh enggak enggak. Berarti? Tujuh tahun. Tujuh tahun? Tujuh tahun tujuh tahun. Jenisnya pun montong. Jenisnya montong. Jenisnya montong. Dan kita bisa mendatangi tempat lokasinya. Bisa kita lihat ini ya. Masih sangat pendek sekali sebenarnya pohonnya ya teman-teman ya. Berarti hasil buahnya sudah... Aduh Alhamdulillah. Lumayan ya. Ada lima buah duren yang ada di sana. Bisa kita lihat. Coba kita lebih mendekat ke sana ya teman-teman ya. Di sini bisa kita saksikan dan bisa kita lihat ini ya teman-teman ya. Ini merupakan hasil tanaman buah yang ditanam sama Pak Nur Tohir yang ada di kawasan daerah sini. Alhamdulillah dari hasil buah duriannya sangat besar-besar sekali. Nah jenis durian ini merupakan jenis durian montong ya teman-teman ya. Jadi untuk tanaman durian montong itu hasil tanamannya pertumbuhannya tanaman itu tidak terlalu tinggi. Nah ini buah-buahnya sangat banyak sekali ya. Sangat besar-besar sekali. Sekitar umur 3,5-4 tahun itu sudah menghasilkan hasil buah yang semacam begini ini. Wah sangat banyak sekali ya teman-teman ya hasil buahnya di sini ya hasil buah duriannya. Nah ini jenis durian-duren ini merupakan jenis durian montong ini teman-teman ya. Dan di sampingnya pohon durian ini ada sebuah kolam yang ada di bawahnya. Nah ini pohonnya ya tidak terlalu tinggi. Jadi masih pendekpun kalau jenisnya durian montong itu bisa menghasilkan hasil buah. Seandainya kita punya tempat, punya lahan yang bisa kita tanami jenis durian montong yang semacam ini tentunya sangat senang sekali ya. Apalagi hasil buahnya begitu sangat besar-besar sekali seperti ini. Dan di sampingnya tempat Pak Lurtohir ini ada sebuah warung angkeringan yang ada di sebelah baratnya ini ya. Nah ini warung angkeringannya. Sangat menarik sekali ya. Kelihatan sangat bagus sekali warung angkeringannya. Dan kali ini saya sudah berada di suatu tempat, suatu tempat di daerah lain. Ini merupakan daerah kawasan yang berada di daerah desa Randualas. Daerah desa Randualas ini merupakan daerah kawasan yang berada di wilayah daerah Kare. Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Di sini kita akan melihat kegiatan-kegiatan warga masyarakat daerah yang ada di sekitarnya daerah Randualas ini ya teman-teman ya. Daerah ini merupakan daerah kawasan yang ada di pinggirannya Lareng Wilis. Terus makan apa ini? Makan lembu. Makan lembu. Lembunya pintun sudah ya? Ya, apa? Tiga. Seperti pinter bongkok biasanya Mas Desa kan? Tiga. Tiga, ada di sumpah ini? Tiga. Mas Sulis. Oh Mas Sulis? Oh dapati coba ini tidak? Tiga. Randualas? sedang mencari rumput ini ya temen-temen ya patuh rumput kagam apa lembu lembunya bintang sudah ya Pak Rengganas mau busintang bu Yuli ini bu Yuli yang mencari rumput untuk jenis pakan ternak iwan kambing ya oh sapi lembu sapi hahaha sapi gg gg untuk pakan ternak sapi ini eh sedang mencari rumput mudah-mudahan dalam kegiatan mereka dalam setiap harinya melakukan kegiatan mencari rumput ini semuanya bisa berjalan lancar dan tanpa ada hambatan suatu apapun dan semoga selalu diberikan keselamatan atau apa yang mereka atau apa yang mereka lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini saya berada di daerah kawasan desa arahan dualas disini ya temen-temen ya dan disini merupakan daerah yang ada di pinggirannya lereng gunung wilis ini ya kegiatannya masyarakatnya rata-rata kita sebagai petani dan mereka mendapatkan hasil dari hasil tanamannya padi jagung dan hasil tanaman guren penuhnya dan disini Alhamdulillah udaranya masih terasa sangat segar sekali dan masih masih sangat dingin kitarannya ya kalau pagi hari harapan dari kami mudah-mudahan sampai waktu ini sampai saat ini kalian semuanya selalu itu memberi kami support semangat pada diri saya dan jangan lupa tolong dibantu dalam lagu manisasi badan saya sampaikan lagi sebanyak pada kalian semuanya semoga dalam kegiatan saya pada kesempatan pagi hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan dan kita semuanya sampai saat ini sampai di hari ini kita semuanya selalu dalam naungan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Mari teman-teman kita memasuki daerah kawasan sini dan kita melihat-lihat kegiatan warga masyarakat yang ada di daerah kawasan daerah sini semoga kita tidak terhalang dengan adanya turunnya hujan nanti semuanya akan bisa berjalan dengan lancar teman-teman dan ikuti terus dalam perjalanan kami dalam kesempatan pagi hari ini terlihat sangat indah sekali ya teman-teman ya persawaan yang ada di daerah sini begitu sangat bagus sekali sangat sejuk sekali lokasinya daerah kawasan daerah pedesaan yang ada di daerah sini sebagian dari tanaman padi yang mereka tanam sebentar lagi mungkin sudah mendekati waktunya panjang musim panen ini ya temen-temen ya kelihatan sudah menguning badi-badinya Oh suatu kawasan yang sangat indah sekali ya temen-temen ya kasinya sini memang sangat wah sangat hijau sekali dan ini merupakan sebuah kolam yang diisi ikan lele ya lele nya sangat besar-besar sekali di kolam ini selamat menikmati ayamnya nyebut ayamnya nyebut 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 ayamnya nyebut 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 hahaha panenan patung apa ini panen pitong pulau oh pitong dosa iya pitong dosa iya kalau menar aku atas dengan risa ini karingan asmasinten Bu mbak suliah mbak suliah ini ya mungkin dari kalian semuanya ingin mendatangi tempat lokasi yang ada di daerah kawasan sini ini monggo silahkan untuk datang di tempat lokasi ini temen-temen ya tentunya kita semuanya akan disuki sebuah pemandangan yang begitu sangat indah sekali di lokasi tempat ini lahan-lahan yang begitu kelihatan masih sangat sempur sekali sangat hijau sekali untuk saat ini saya sudah berada di daerah kawasan sepulung ini temen-temen ya daerah kawasan sepulung yang berada di kawasan wilayah jamatan dagangan Kabupaten Madiun ini ya banyak sekali di sini kita dapati sebuah hasil tanaman ini hasil buahnya ya sangat banyak sekali di tempat lokasi ini oh ini kata sederhana Pak Yanni sudah masih masih banyak sekali ini ya penggemar-penggemar rasa durian yang ada di lokasi tempat sini kawasan sini merupakan kawasan yang dari arah pasar pagodan itu menuju ke arah timur nanti disitu lalu kita ketemu perempatan dari perempatan situ nanti kita lurus menuju ke timur dan nantinya kalian semuanya akan sampai di daerah tempat lokasi yang ada di daerah sekulung sini nanteng 6,5 kg ini geraknya ini ya daerah desa sekulung sini merupakan daerah kawasan yang hasil panenan buah yang sangat banyak sekali di lokasi tempat ini mungkin dari rekan-rekanku semuanya yang ingin mendatangi tempat lokasi kawasan daerah sini silakan untuk datang teman-teman ya mencicipi menikmati hasil panenan durian ini merupakan durian montong ini temen-temen ya durian montong yang sangat besar sekali ini wah ini satu durian bisa dihebaskan berapa orang ini ya soalnya duriannya sangat besar sekali ya temen-temen ya kawasannya di sini juga merupakan kawasan yang berada di lerengnya pinggiran lereng wilis ini montongnya tadi ya hasil duriannya montong mungkin dari kalian semuanya penggemar penikmat hasil panenan panenan durian bisa membeli di sini dengan harga yang sangat terjangkau sangat murah langsung anda mendatangi tempat-tempat lokasi kawasan yang berada di daerah sini rupanya dari kalian semua bisa menawar dari harga-harga durian yang dijualnya dan kita bisa memilihnya dari hasil panenan durian ini saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini mudah-mudahan dalam tayangan video kami kali ini bisa menjadikan hiburan tontonan bagi kita semuanya dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya tentunya para penggemar-pengemar durian ya para-para penggemar hasil panenan durian silakan datang untuk mendatangi tempat lokasi kawasan yang ada di sini dan mudah-mudahan harapan dari kami kita semuanya selalu dalam keadaan baik selalu dalam keadaan sehat senantiasa kita semuanya selalu dalam menawarkan lindungan Allah SWT dimudahkan atas rezeki kita dimudahkan atas kegiatan kita sementara waktu saya mohon pamit dari hadapan kalian semuanya saya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati